Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ibu Irma, kakak aslet dan teman-teman semuanya Perkenalkan saya Cika Safa Maura dari program studi kimia Kelas A Angkatan 2020 dengan NRM 1307620027, kolompok 3 Saya Yolanda Fabrika Syafriani dari Kimia A 2020 dengan NIM 1307620082, kolompok 3 Di sini kami akan melakukan praktikum biokimia judul 3 yaitu Uji Kualitatif Protein Tujuan dari percobaan Uji Kualitatif Protein diantaranya adalah Mengidentifikasi sampel protein yang larut dalam pelarut uji Mengidentifikasi sampel protein yang tidak larut dalam pelarut uji Mengidentifikasi perubahan warna yang terjadi pada sampel protein dalam uji biurat Mengidentifikasi adanya ikatan peptida pada sampel yang diuji pada uji biurat Menganalisis terjadinya koagulasi pada sampel protein Mengidentifikasi fungsi penambahan asam pada uji koagulasi Dan mengidentifikasi fungsi pemanasan pada uji koagulasi Prinsip pada percobaan uji kualitatif protein kali ini adalah Yaitu pada uji kelarutan untuk mengidentifikasi daya kelarutan protein dalam berbagai pelarut Berdasarkan pada daya larut protein dalam berbagai pelarut Prinsip pada percobaan uji biurat adalah membuktikan adanya molekul-molekul peptida Atau ikatan peptida dalam protein dengan menggunakan reagen biurat Sedangkan prinsip pada uji koagulasi berdasarkan pada penambahan asam dan pemanasan Yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan pengkutupan dan konformasi Sehingga protein menjadi tidak stabil dan akan terbentuk gumpalan Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan Ada ulekan, kemudian wadah, sendok, alkohol 70%, cuka encer, larutan baking soda, air, bensin, cuka, regen biurat, dan sampelnya yaitu brokoli Alat dan bahan yang digunakan pada uji sampel kedua yaitu Ada sebagai pelarutnya, ada cuka encer, alkohol 70%, air, baking soda encer, dan bensin Lalu ada reagen biurat, dan sebagai sampelnya itu ada kacang tanah Untuk alatnya itu ada gelas plastik kecil, lumpeng dan alu, pipet tetes, sendok, dan didi kecil Sampel brokoli dihaluskan terlebih dahulu Dengan cara dimasukkan sampel brokoli ke dalam wadah Lalu dihaluskan dengan menggunakan ulekan Ditambahkan air agar tidak sulit Setelah halus Dimasukkan ke dalam wadah Dengan menggunakan sendok Uji yang pertama yaitu uji kelarutan pada suhu ruang Sampel brokoli yang telah dihaluskan Dimasukkan ke dalam masing-masing pelarut secukupnya Pertama adalah pelarut bensin Kemudian yang kedua adalah pelarut air Kemudian yang ketiga ada larutan baking soda Kempat ada cuka encer Dan yang terakhir ada alkohol 70% Selanjutnya yaitu uji kelarutan pada suhu rendah Masing-masing pelarut dimasukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu beberapa menit Masing-masing pelarut dimasukkan ke dalam kulkas beberapa menit Setelah masing-masing pelarut didinginkan Dimasukkan sampel ke dalam masing-masing pelarut Secukupnya saja Pertama ini ada pelarut bensin yang sudah didinginkan Kemudian ada juga pelarut air yang sudah didinginkan Lalu ada pelarut baking soda Dimasukkan sampelnya Dimasukkan sampel brokoli ke dalam pelarut cuka encer Dan yang terakhir dimasukkan sampel brokoli ke dalam alkohol 70% Setelah sampel dimasukkan ke dalam masing-masing pelarut Selanjutnya diaduk dan diamati perubahan yang terjadi Begitupun sampai seterusnya yang lain juga jadinya Setelah diaduk diamati perubahan yang terjadi Berikut adalah uji kelarutan pada suhu tinggi Pertama-tama masing-masing pelarut yaitu air, baking soda, cuka encer dan alkohol 70% Dipanaskan terlebih dahulu dalam air yang mendidih Dimasak air di atas kompor Ditunggu hingga air mendidih Setelah air mendidih Dimasukkan masing-masing pelarut ke dalam air yang mendidih Untuk dipanaskan Setelah masing-masing pelarut dipanaskan Dalam air yang mendidih Dimasukkan sampel brokoli ke dalam masing-masing pelarut secukupnya Dimasukkan ke dalam pelarut air Kemudian dimasukkan ke dalam pelarut pelarutan baking soda Kemudian dimasukkan ke dalam pelarut cuka encer Dan dimasukkan ke dalam pelarut alkohol 70% Setelah dimasukkan sampel brokoli ke dalam masing-masing pelarut Diaduk hingga merata Kemudian setelah diaduk Diamati perubahan yang terjadi Uji yang kedua yaitu uji koagulasi Uji koagulasi ini ada yang tanpa pemanasan dan dengan pemanasan Berikut adalah yang tanpa pemanasan terlebih dahulu Pelarut cuka ditambahkan ke dalam sampel brokoli secukupnya Lalu diaduk dan diamati perubahan yang terjadi Apakah terjadi koagulasi atau tidak Setelah diaduk dan didiamkan beberapa saat Terjadi gumpalan Hal ini menandakan bahwa terjadinya koagulasi Berikut adalah uji koagulasi dengan pemanasan Setelah ditambahkan Larutan cuka ke dalam sampel Dipanaskan Ke dalam air yang mendidih di atas kompor Dan diamati perubahannya Setelah ditunggu beberapa saat dan diamati Uji koagulasi dengan pemanasan terbentuk gumpalan Hal ini menandakan bahwa terjadinya koagulasi Uji yang ketiga yaitu uji biuret Dimasukkan regen biuret ke dalam sampel brokoli secukupnya Hingga terlihat perubahan yang terjadi Pertama-tama kacang tanah dihaluskan Menggunakan lumpang dan alu terlebih dahulu Lalu ditambahkan sedikit air Untuk mempermudah penghalusannya Setelah halus Kacang tanah dimasukkan ke dalam suatu wadah Dan berikut adalah Kacang tanah yang sudah dihaluskan Pada pengujian suhu ruang Kacang yang telah dihaluskan Ditambahkan ke dalam masing-masing pelarut Kurang lebih 1,4 sendok makan Lalu diaduk perlahan dengan lidi kecil Ditunggu beberapa saat Dan diamati perubahan yang terjadi Berikut adalah hasil dari pengujian pada suhu ruang Pada pengujian suhu rendah Masing-masing pelarut dimasukkan ke dalam kulkas Selama beberapa menit Setelah dingin Maka kacang yang telah dihaluskan Ditambahkan ke dalam masing-masing pelarut Kurang lebih 1,4 sendok makan Diaduk perlahan dengan lidi kecil Ditunggu beberapa saat Dan diamati perubahan yang terjadi Dan berikut adalah hasil dari pengujian suhu rendah Pada pengujian suhu tinggi Masing-masing pelarut dimasukkan ke dalam panci berisi air yang telah dididihkan Kecuali bensin Setelah itu kacang yang telah dihaluskan Ditambahkan ke dalam masing-masing pelarut Kurang lebih 1,4 sendok makan Kemudian diaduk perlahan dengan lidi kecil Ditunggu beberapa saat Ditunggu beberapa saat Dan diamati perubahan yang terjadi Berikut adalah hasil dari pengujian pada suhu tinggi Selanjutnya pada uji koagulasi Kacang tanah yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam gelas plastik kurang lebih 1,4 sendok makan Lalu ditetesi cuka Sampai terendam dengan pipet tetes Diaduk perlahan dengan lidi kecil Ditunggu beberapa saat Dan diamati perubahan yang terjadi Pada uji koagulasi Dilakukan 2 perlakuan Yaitu tanpa pemanasan dan dengan pemanasan Kacang dan cuka yang telah dicampurkan Dipanaskan di atas air yang dididihkan di atas kompor Untuk uji pemanasan Dikocok sesekali dan diamati perubahan yang terjadi Berikut adalah hasil dari uji koagulasi Untuk uji biuret Kacang tanah yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam kuatu wadah secukupnya Lalu ditetesi reagen biuret ke dalam wadah berisi kacang tanah sebanyak kurang lebih 5 tetes dengan pipet Dan diamati perubahan warna yang terjadi Pada percobaan uji kualitatif protein Dilakukan 3 uji Yaitu uji kelarutan Uji koagulasi Dan uji biuret Untuk uji kelarutan Dilakukan 3 perlakuan Yaitu suhu ruang Suhu dingin Atau suhu rendah Dan suhu tinggi Kemudian pada uji koagulasi Dilakukan 2 perlakuan Yaitu dengan pemanasan Dan tanpa pemanasan Berdasarkan hasil uji kelarutan Sampel brokoli Larut dalam pelarut air Alkohol 70% Cuka encer Dan larutan baking soda Sedangkan tidak larut dalam pelarut bensin Hal ini disebabkan karena Air alkohol 70% Cuka encer Dan larutan baking soda Bersifat polar Sedangkan bensin Bersifat non-polar Protein Larut dalam pelarut polar Dan tidak larut dalam pelarut non-polar Sehingga Brokoli mengadung protein Berdasarkan hasil percobaan Uji koagulasi Baik yang dilakukan dengan pemanasan Maupun tanpa pemanasan Terjadi gumpalan Hal ini disebabkan Karena Penambahan asam Yaitu asam cuka Mengakibatkan Ion H+, Yang terdapat dalam asam itu Masuk ke dalam protein Sehingga dapat merusak Stabilitas protein Dan terjadilah koagulasi Atau gumpalan Lalu Berdasarkan hasil percobaan Uji biurat Terjadi perubahan warna Menjadi sedikit ungu Tetapi dominan hijau Karena Protein yang terkandung Dalam brokoli Hanya terkandung sedikit Berdasarkan literatur Dalam 100 gram brokoli Terkandung 2 gram protein Sehingga Warna ungunya Tidak begitu terlihat Tetapi Tetap dominan yang hijaunya Penambahan biurat Digunakan Untuk mengidentifikasi Adanya ikatan peptida Pada protein Dari percobaan yang telah dilakukan Didapat hasil Bahwa pada uji kelarutan Kacang tanah dapat larut Dalam air Juka Dan sedikit larut Dalam larutan baking soda Hal ini karena Kacang tanah masih mengandung Albumin sebesar 22% Yang dimana Albumin ini adalah Larut dalam air Namun Kacang tanah Tidak larut dalam Alkohol Dan bensin Karena kenapa Bensin merupakan Pelarut lemak Yang dimana Kita tahu Bahwa protein itu Semua protein itu Tidak larut Dalam pelarut lemak Untuk uji bioret Didapat hasil Bahwa terjadi Perubahan warna Menjadi keumuan Meski tidak Ungu pekat Tetapi Terjadi perubahan Warna menjadi Sedikit ungu Hal ini menandakan Bahwa memang Terdapat protein Atau ikatan peptida Di dalam Bacang tanah Dan yang terakhir Pada uji koagulasi Didapat hasil Bahwa pada penambahan Cuka Tanpa pemanasan Itu terjadi Punggung palan Walaupun masih sedikit Dan warna yang dihasilkan Pun sudah larutan Putih keruh Setelah dilakukan Pemanasan Maka punggung palan Itu semakin banyak Dan larutan Semakin keruh Hal ini menandakan Bahwa Terjadi proses koagulasi Pada kacang tanah Dari percobaan Yang telah dilakukan Dapat disimpulkan Bahwa brokoli Dan kacang tanah Mengandung protein Dan memiliki Ikatan peptida Yang terbukti Dari uji biuret Yang terjadi Perubahan warna Menjadi keumuan Untuk kelarutannya Brokoli Larut dalam air Alkohol Dan juga encer Serta sedikit larut Dalam larutan baking soda Namun tidak larut Dalam bensin Sedangkan pada kacang tanah Ia larut Dalam air Dupa Dan sedikit larut Dalam baking soda Namun tidak larut Dalam bensin Dan alkohol Kedua sampel Mengalami penggumpalan Pada penambahan Asam Dan pemanasan Fungsi penambahan Asam adalah Untuk menurunkan pH protein Agar dapat terjadi Penggumpalan Sedangkan Fungsi Pemanasan Adalah Untuk membantu Mempercepat proses Spoagulasi Sehingga Kemampuan Mengikat airnya Menurun Sekian Percobaan Praktikum Tentang Uji Kualitatif Protein Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh